Hari ini DPRD mengadakan RDP dengan siapain ya Bang? Pertama Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Perhubungan. Ada juga tadi Pak Kepala Cabang Dinas Provinsi ya untuk SMA dan SMK. Kemudian diunjang juga peropilan sekolah, ada juga NKKS dari SD, SMP, SMA, SOT, SMK. Hasilnya apa nih Bang Adik dari rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan? Nanti rekomendasi dari pemerintah kota akan dirumuskan secara lebih detail ya. Hasil rapat antara Dinas Pendidikan, kemudian juga Dinas Perhubungan. Tadi kita menggali informasi dari sekolah-sekolah terkait dengan... Sebenarnya ada dua isu kan, yang pertama ada isu keamanan, yang kedua ada isu sosial. Isu keamanan nanti dari Dinas Perhubungan, tadi sebenarnya sudah disampaikan secara lisan, bagaimana direkom untuk PO bus itu seputaran Jaboditabek yang digunakan, agar mudah terlacak ketika nanti Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan gitu ya. Mudah-mudah kejangkau lah untuk pemeriksaan bus. Kemudian yang berikutnya, isu keamanan juga, tadi sudah disampaikan silahkan pihak sekolah menghubungi kontak person di pengujian kendaraan bermotor, misalnya menanyakan busnya nomor pelatnya sekian, nanti akan kelihatan tuh apakah bus ini punya sertifikasi lain jalan atau enggak. Nah nanti juga sebelum keperangkatan ada random ram check, dari Dinas Perhubungan, melakukan final check apakah kendaraan tersebut layak atau tidak. Kemudian yang isu sosialnya memang direkom, karena sudah masuk ke kalender pendidikan dan rencana kegiatan sekolah selama satu tahun, dan juga ada payung regulasinya dalam perekor merdeka, maka kegiatan outing atau studi tur ini bisa dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan, khusus untuk pelepasan ataupun juga perpisahan direkom, dilakukan di sekolah atau dilaksanakan secara sederhana, karena itu lebih memudahkan atau juga meringankan orang tua oleh murid. Tapi kan juga di masyarakat juga ada yang setuju studi tur, ada yang juga enggak setuju studi tur itu tanggapannya gimana tuh? Ya, makanya diinformasikan dari awal, mulai ketika penerimaan siswa baru, ataupun tahun ajaran dimulai, diinformasikan kegiatan selama tiga tahun, atau selama satu tahun ke depan, bahwa studi tur atau outing ini merupakan bagian dari kulit-kulung merdeka, yang juga ada dalam rencana kegiatan sekolah. Pembiayaannya memang diserahkan lagi ke kesepakatan antara wali murid dan pihak sekolah, agar tidak memberatkan, gitu ya. Atau juga nanti ada subsidi silang. Sehingga pilihan-pilihan kegiatan outing ini merupakan hasil kesepakatan antara sekolah dan wali murid. Kalau inisiatif DPRD apa nih, untuk menjaga keamanan tadi, dari bis itu gimana Pak Pak Pak? Ya, tadi kita merekom untuk dishhub, tadi kan rekom dishhub adalah menggunakan PO di sekutaran Jabodetabek, tapi barangkali ada yang mencari bus dari luar Depok, ini juga dishhub punya mekanisme kontrol atau mekanisme pengawasan bagaimana bus-bus yang datang dari luar kota Depok, apalagi dari Jawa Tengah. Ini kita juga punya mekanisme kontrol, karena yang diangkut adalah warga kota Depok yang kita juga turut sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga keamanan mereka. Jadi dishhub kota Depok akan kerjasama dengan dishhub kota-kota lain? Iya, sebenarnya secara standarisasi pengujian sama antara satu kota dengan kota yang lain tinggal komunikasi. Misalnya ada bus dari kota lain, dia menyertakan dokumen sertifikasi layak jalan, atau juga dicek nomernya ke dishhub kota Depok, sehingga nanti dishhub kota Depok juga bisa kasih rekomen ke sekolah bahwa bus ini bisa digunakan. Kalau tadi ini ada ringa kencana, ada di ini enggak sih? Dibahas enggak, Dik? Kalau dari kasus kemarin, memang di suma kota Depok itu mobil sudah agak tua ya, dari 2006-an, dan juga tidak tersertifikasi layak jalan. Ini yang menjadi catatan bagi seluruh sekolah, agar juga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tadi memeriksa lebih dalam kondisi bus yang akan digunakan. Juga, Dewan juga, sekolah-sekolah juga akan ditekan seperti itu ya, sebelum melakukan sedikitur? Satuan dari, baik dari Dinas Pendidikan Kota Depok yang mengampu dari mulai PAUD sampai SMP, kemudian juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk SMA dan SMK juga merekom untuk itu, bagaimana sekolah bisa mendapatkan rekom atau permit dari Dinas Perhubungan Setempat yang merekomendasikan bus yang digunakan itu layak atau tidak. Bang Adi, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Buah Indra.